Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau ajak jeningan kembali teman-teman Seperti biasanya Untuk zierah ke makam-makam sepuh khususnya Saya disini berada di desa Mergosari Susuan Kabupaten Semarang Disini ada makam sepuhnya Yaitu makamnya Kanjeng Raden Joyo Kusumo Disini saya sendiri Makamnya di tengah-tengah pemukiman warga ini teman-teman Tapi makamnya di tengah kebun termasuk di tengah kebun Makamnya di ujung sana Oke Kita masuk Saya baru pertama kali ini Kemarin itu saya Pagi-pagi itu Mendapat WA Dari Putra Mbah Yayi Dan saya dikirimi gambar Makam Simbah Joyo Kusumo Dan saya disuruh untuk Zierah ke sini Apakah benar Nisan maupun jiratnya masih asli Atau memang sudah dipugar Alhamdulillah Disini saya sudah sampai Kemakam beliau Makamnya ada di dalam Sini Makamnya ada dua Simbah Kanjeng Raden Joyo Kusumo Dan istri beliau Disini ada Pohon kepoh sepertinya ini teman-teman Besar sekali Besar sekali Makamnya Terawat Dan Sepertinya sudah dipugar Untuk Apa ya Cungkupnya Dulunya Mungkin bukan seperti ini Soalnya di Ujung sana itu ada Kayu Mungkin dulunya Cungkup beliau Dan ini Ada pohon besar juga Seperti pohon kecacil ini Nah ini Ini seperti Cungkup beliau Yang dulunya Cungkup beliau Terbuat dari Kayu Nah ini Ini di tengah Kebun Kita eksplor dulu Tadi saya sudah Zara Kemakam beliau Nah ini Ini ada Kayu Mungkin dulunya Kijing Beliau Cungkup beliau Ini ada Pohon besar Sekali Tiga atau Empat orang Untuk Mencangkup Bisa mencangkup Karena besarnya Pohon Tadi saya sudah Zara Dan meminta Ijin Pada Sohibul Makam Minta Ijin Untuk Mengambil Gambar Nah Disini ada Gelas Disini ada Gelas Dan disini Juga ada Apa Cangkir Met Ini Lampu teplok Zaman dahulu Lampu teplok Zaman dahulu Lampu ajib Oke Kita masuk Alhamdulillah Bisa sampai sini Nah ini ada Kotoran Kelelawar Di atas itu Ada kotoran Kelelawarnya Nah makamnya ada di Dalam sini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Da'arokomu mu'minin wa'ina'inna Insya'allah Hubikum la'ikun Assalamualaikum Da'arokomu mu'minin wa'ina'inna Insya'allah Hubikum la'ikun Nah ini teman-teman Ini makam beliau Simbah Simbah Joyo Kusumo Dan ini Istri beliau Kurang tahu namanya Istri beliau siapa Alhamdulillah Sepertinya Baru saja ada yang Ziarah nyekar Kemakam Simbah Joyo Kusumo Soalnya ini Ada Kembang Yang masih segar Sekali Ada kembang Masih segar Sekali Tadi sudah Meminta izin Saya Untuk mengambil gambar Di pemakaman Sini Bismillahirrohim 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 Nah ini teman-teman Nisan beliau Masih asli Alhamdulillah Walaupun Sudah dipugar Cungkupnya Tapi Tidak menghilangkan Keasliannya Alhamdulillah Dan Ini Makam Istri beliau Amit banggi Bismillahirrohim Allahumma Sali Ala Saitina Muhammad Masih asli kan Teman-teman Ziratnya juga Masih utuh Alhamdulillah Ya Bayatan Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa sampai sini Tadi saya Sudah Membuka Mori Atau Nisan yang Ditutupi Mori itu Saya sudah Ngecek Nisan-nisannya Masih asli Semua Dan saya Tadi Berpikiran Sempat berpikiran Mungkin ada Lambang Atau Ada lambang Ulan Tumanggal Atau Bulan Sabit Ternyata Tidak Ada Seperti Biasanya Teman-teman Mari Saya Ajak Jenengan Kembali Seperti Biasanya Saya Ajak Jenengan Mari kita Doakan Yang terbaik Untuk Beliau Yang Dimakamkan Disini Untuk Simbah Joyo Kusumo Beserta Istri Beliau Semoga Beliau Diampuni Dosa-dosanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Syafaat Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Wai Assalam Serta Dijauhkan Dari Fitnah Kubur Dan Para Empu Atau Pembuat Nisan-Nisan Sepuh Beliau Ini Semoga Ditempatkan Di Surga Pula Lagi Nihah Lahumul Fatiha Aum Dzubillah Minashayton Rujim Bismillah Ruhman Ruhim Alhamdulillah Ruhm Alamin Ruhman Ruhim Aliki Yom Idin Iyak Nabudwai Iyak Nasin Nindin Syiru Atal Mustaqim Syiru Atal Lain Zina Amta Alayhim Wair Alhamdul Alayhim Wal Alayhim Amin Oke Terima kasih Ini saya masih jam kerja Sebenernya Masih jam kerja